Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman game sloper dimanapun anda berada sekarang saya akan mengkilapkan batu virus ya batu virus ini saya akan berbagi tips perawatan rutin untuk batu virus agar tetap berkilau dan mengkilap caranya gimana teman-teman supaya mengkilap dengan menggunakan ini ya teman-teman daun pisang kering tadi saya ngambil daun pisang ini dari kebun secukupnya ya tujuannya untuk perawatan batu virus ya khususnya cocok banget daun kering ini daun pisang kering ini atau kararas kalau bahasa sudah bilang cocok banget untuk perawatan batu virus yang natural dan lawasan artinya apa teman-teman natural dan lawasan batu tersebut belum pernah melewati proses treatment ya masih alami apalagi treatment stabilizer yang sudah dikokohkan atau dikuatkan itu dengan memasukkan cairan resin ya ke dalam pori-pori batu nah kalau yang ini belum nih teman-teman belum melewati proses stabilizer atau treatment lainnya masih natural dari alam nah caranya seperti ini teman-teman biasa saya caranya untuk mengkilapkan Nah sebelumnya kan belum terlalu mengkilap nah saya caranya ya saya gosok pelan-pelan dengan menggunakan daun pisang ya daun pisang kering kalau orang Sunda bilang itu kararas ini tuh kararas daun pisang kering nah ini efektif teman-teman untuk mengkilau mengkilaukan gitu mengkilapkan atau mengkilapkan ya batu virus lawas yang belum pernah diproses treatment nah biasanya kan kalau batu virus lawasan itu gampang kusem nah caranya seperti ini biar kembali berkilau atau kelihatan bersih segar dengan menggunakannya ini namanya kararas atau daun pisang kering nah seperti ini saya melakukannya biasanya sambil santai sambil nonton TV biasanya di rumah atau sambil ngobrol sama temen atau saat sedang galau biasanya saya melakukan teman-teman ini biar galau nya hilang ya teman-teman Nah untuk kararas nya sendiri atau daun pisang keringnya sendiri itu terserah mau jenisnya mau pisang apa atau pisang apa yang penting ini adalah dari pohon pisang ya jenis peci pisangnya bebas yang penting daunnya kering caranya seperti ini kosok-kosok terus dan kita lihat ya kita gosok sebentar aja dan hasilnya kita lihat nah teman-teman hasilnya seperti ini tuh berkilau lembab kelihatan lembab kelihatan seger ya teman-teman mohon maaf ini kamera saya sudah mulai-mulai jelek ya teman-teman sudah mulai-mulai buram maklumlah belum ada moda untuk beli kamera yang baru mudah-mudahan nanti ada rezeki buat beli kamera bagus untuk upload lagi video-video dan tips-tips terbaru dari saya nah sekian ya teman-teman tips tips dari saya atau pengalaman saya tentang cara merawat batu virus ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh